oke nice banget nah ini power ring sama ini udah maksimal sama ya nih ini misterius nickel nya plus 7 kalian bisa liat nambahnya 25,5% damage bonus ya damage bonus tuh jadi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke ini nah di video kali ini aku bakal ngebandingin 2 health item bakal ngebandingin 2 health item yang pertama misterius nickel yang kedua power ring ini 2 health item yang menurutku sepantaran ya cuman kalau power ring ini memang untuk sp attack doang ya untuk dps sp attack doang sedangkan si misterius nickel dia damage bonus ya dia bakalan bagus untuk sp attack maupun p attack nah cuman dari segi skill sebenernya power ring ini lumayan karena power ring ini bisa ngasih control tapi kesempatannya cuman 35% dan gak bisa ditambah ya kesempatannya change nya gak bisa ditambah mentok 35% oke 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 nah ini dia cuman nambahin sp attack nya di 2 big round awal ya increase while holding it in the first 2 round jadi cuman 2 round awal nah itu sih yang aku agak ragu gitu yang aku agak ragu oke disini kita bakal bandingin power ring sama misterius nickel ini power ring nya plus 6 oh plus 6 lagi gak bisa plus 7 gitu kan wait 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 ini misterius nickel nya plus 7 masalahnya power ring nya ini masih plus 6 kita gak bisa bandingin karena gak setara ya ntar ini kita enhance bisa gak kita enhance gitu 1 2 kurang 1 biji lagi anjir kurang 1 biji doang cok ntar dia gak bisa beli di sopa ini masih kurang lagi ini 600 ya ntar kita reset aja deh ya kita reset si apple apple watch aja cok ya kita reset apple watch remove revive health item health item apple watch ini kita reset ya sementara kita reset biar biar sama ya biar setara gitu jadi level nya maksimal terus mana tadi nah ini ya ini kita naikin oke nice banget nah ini power ring sama ini udah maksimal sama ya nih ini misterius nickel nya plus 7 kalian bisa lihat nambahnya 25,5% damage bonus ya damage bonus itu jadi segala macam damage yang dihasilkan mau pay attack mau SP attack mau apapun itu dan ini gak cuman 2 ronde ya tapi ini full round ya full round kalau kalian misal main selama 20 ronde ya damage nya bakal naik selama 20 ronde tapi kalau power ring dia cuman naik selama 2 big round of the battle 2 big round itu rata-rata paling cuman mentok-mentok di 4 ronde doang ya 4 ronde 5 ronde gitu lah ya 4-5 ronde 2 big round oke kita bakalan lihat untuk jangka panjang ya untuk jangka panjang kita lihatnya dimana ya kita coba biar sama ya biar sama kita coba disini ya kita taruh di DPS ya sama-sama di DPS oke kita main yang nightmare yang terakhir deh ya nightmare yang terakhir oke yang pertama kita coba adalah power ring ya power ring yang dipakai di Mega Rayquaza ini kalian bisa lihat CP nya 1,5,4,2,1,60 ya 40,2100 ya 40,2100 kita coba lihat damage nya kita masuk berapa kali ya kita coba anger nya 3 kali deh ya 3 kali eh enggak lah kebanyakan 2 kali aja deh ya 2 kali biar cepat full kita pakai skill 2 oke habis ini harusnya langsung anger ya kita ulti habis itu kita anger ya kita ulti kita ulti nya ke tengah deh biar sama ya nyerangnya ke tengah terus kita ulti di tengah kita lihat damage nya berapa 34 juta ya 34 juta terus anger nya 42 juta 32 juta 42 juta ini kita ultimate lagi 30 juta antara itu ya 30 juta 40 juta mentok 42 juta oke kita coba sekali lagi kita coba 2 kali 2 kali ya masing-masing health item ini untuk damage jangka pendek damage di ronde-ronde awal oke damage di ronde-ronde awal heal 2 biar sama kayak tadi ya tadi damage pertamanya 32 juta ya kita lihat masih stuck segitu 36 juta anger 44 juta oke berarti antara segitu ya bener ya ini tadi 31 juta 31 juta masih tetap sama ya oke berarti antara sekitar 31 juta sampai mentok-mentok 44 juta sekitaran segitu kalau untuk damage menurutku harusnya sih sama-sama aja ya sekarang kita ubah dia jadi misterius nickel yes oke kita ubah jadi misterius nickel kita masuk di stage yang sama ya kita coba masuk di stage yang sama kita pakai pokemon yang sama dan kalian lihat cp-nya lebih gede sorry sorry kita quit dulu kalian bisa lihat tadi cp-nya 5 eh cp-nya 1 juta 541 ribu sekarang 1 juta 630 ribu itu bedanya jauh banget bedanya jauh banget oke untuk cp-nya gedean misterius nickel misterius nickel oke kalian kita samain kita samain ya tengah pakai skill 2 yes sama disini kalian lihat anger-nya gak langsung full kalau tadi mega reku aja anger-nya langsung full karena emang power ring di awal ronde dia bakal ngasih anger jadi kalian bakalan lebih cepat ulti perbedaannya itu ya kedua health item itu power ring itu bisa nambahin ulti lebih cepat terus kalau si misterius nickel dia gak nambahin ulti ya gak nambahin ulti sekarang kita coba yang tengah kita lihat damage-nya tadi 32 juta 34 juta sekarang kita lihat berapa damage-nya kalau pakai ini 48 juta itu ulti biasa kalau yang anger itu kalian lihat 58 juta untuk damage lebih gede yang mana untuk damage lebih gede yang misterius nickel ya kita lihat lagi ini ultimatenya lagi berapa 40-an juta oh enggak 33 juta jadi kenapa damage-nya itu bisa beda damage-nya itu bisa beda jadi perbedaannya power ring sama misterius nickel power ring itu dia damage-nya bakalan stagnan ya damage-nya itu stagnan segitu doang nambahnya cuma 25,5% doang nah tapi kalau misterius nickel kalau misalkan kalian nyerang pokemon yang punya debuff punya control ya punya apa icon merah di atasnya punya negative buff atau debuff ya itu bakalan dua kali lipat nambahnya ya jadi 51% nambah damage-nya 51% untuk nyerang pokemon yang kena debuff kalau enggak kena debuff itu cuma 25,5% kita biar sah ya kita coba sekali lagi jadi tadi yang power ring kita coba dua kali terus yang misterius nickel aku coba dua kali juga kita lihat damage-nya masih sama kayak tadi atau enggak kita ini skill dua skill duanya enggak usah kita lihat damage-nya ya itu ya kalau misterius nickel enggak enggak langsung maksimal ultinya enggak langsung maksimal oke sekarang kita coba ulti tadi bisa 48 juta kita lihat sekarang berapa bahkan ultimate biasanya itu bisa ngelebih 50 juta ultimate biasanya ini anger harusnya lebih gede 59 juta dan ini bisa berlangsung full ya full round sampai round terakhir kalau power ring itu cuma selama 4 round doang power ring cuma selama 4 round doang oke ini karena kalau pakai 1 pokemon kita enggak bisa enggak bisa enggak bisa ngetes untuk long round gitu ya tapi dari skillnya harusnya udah pasti kebaca banget jadi kalau kalian udah nyampe round 5 ke atas ya katakanlah round 5 6 7 8 dan seterusnya itu demik DPS kalian yang pakai power ring itu bakalan mengecil ya bakalan jadi kecil-kecil-kecil-kecil lebih-kecil lebih-kecil-lebih-kecil terus gitu nah cuman kalau kalian pakai misterius nickel itu demik kalian bakalan konstan segitu terus ya konstan segitu terus dan kalau kena debuff bakalan 2 kali lipat ya itu kerennya misterius nickel jadi menurutku misterius nickel kayaknya lebih worth daripada si siapa namanya power ring dalam segi demik dalam segi demik apalagi kalau sekarang metanya fairy rock itu battle-nya long battle battle-nya itu long run gitu nah tapi kalau dari segi apa namanya skill yang lain dari segi skill yang lain itu lebih bagus power ring karena disini power ring bisa ngasih kontrol walaupun cuma 35% dia bisa ngasih kontrol oke dan dia ini kontrol ratenya naik 15% kalau ini udah maksimal ya udah plus 7 itu nambahnya maksimal kontrol ratenya 15% kalau cuman plus 1 doang itu kontrol ratenya cuma nambah 8% oke itu ya jadi menurut kalian lebih bagus yang mana coba tulis di kolom komentar ya kelebihan dan kekurangannya udah aku jelasin ya karena disini aku ngincernya demik ya pasti ya misterius nickel aku yang bakalan ambil oke jadi gitu ya aku cukupin sampai sini semoga kalian jelas ya kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan game ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video salam opos gaming bye